selamat datang para castinger mania para castinger indonesia kali ini saya akan sedikit memberikan info atau tips tentang umpan sofrogi ketika disambar itu langsung disentak atau jeda dulu oke langsung saja yang pertama ketika disambar kita harus memainkan insting kita ini harus langsung disentak atau dijeda dulu itu yang pertama yang kedua kita bisa melihat dari sambarannya sambarannya besar atau kecil kalau sambarannya besar biasanya ketika disambar itu umpan itu langsung masuk ke dalam mulut karena ikannya pasti besar walaupun kadang-kadang sambarannya besar ikannya tidak seberapa walaupun itu ketika menyambar hanya tidak terlalu besar atau bisa cuma terdengar suara jep tidak terlalu besar tapi tapi umpannya sudah masuk ke dalam mulut jadi bisa kita sentak oke yang ketiga ketika sofrog di sambar ikan kebus kita boleh menjedanya memberikan jeda 5 detik 5 detik ke bawah tapi apabila hook dalam sofrog itu terlindungi terlindungi seperti ini posisinya sehingga atau tidak menganga jadi posisi hook tidak menganga itu kita boleh menjedanya karena ketika disambar itu hook tidak membuat ikan gabus itu merasakan sakit dulu atau merasakan hook dulu sehingga ikan gabus tidak buru-buru melepasnya jadi kita boleh jeda boleh jeda sekitar 5 detik ke bawah jika posisi hook itu aman seperti ini tidak menganga yang keempat yang keempat jika posisi hook itu menganga seperti ini di dalam sofrogi bentuknya menganga maka ketika disambar maka kita disambar oleh ikan dan kita bisa melihat sambarannya itu sudah harus langsung kita sentak karena ketika disambar ikan gabus sudah merasakan hook jadi kalau terlambat kita menyentak maka langsung dilepas oleh ikan atau ikan langsung berontak melepas hooknya setelah itu yang kelima apabila cara satu cara yang kesatu cara yang kedua dan cara yang ketiga dan cara yang keempat anda sudah lakukan para casting sudah lakukan tapi kok ikan belum bisa landed juga belum bisa landed berarti memang belum rezeki anda untuk mendapatkan ikan gabus ikan gabus masih mocel masih belum rezeki anda coba lagi rajin uncal pangkal strike oke itu saja yang bisa saya bagi tentang tips dan info tentang ikan gabus ketika menyambar harus disentak atau jeda dulu mudah-mudahan info ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe salam castinger mania salam castinger indonesia rajin puncal pangkal strike sampai jumpa